Hai dapat request-an nih bagaimana tutorial cara bayar asuransi prudensial Oke aku spill beberapa caranya ya Tutorial pertama kita akan bayar melalui kantor pos Teman-teman gak usah takut ya datang aja ke kantor pos Langsung jumpain petugasnya lalu tinggal bilang kita mau bayar asuransi apa Dan tinggal kasih nomor polisnya Nanti petugas akan mengecek untuk memastikan apakah namanya sudah sesuai atau belum Kalau sudah sesuai nanti tinggal dicetak aja teman-teman Nah nanti bukti bayarnya seperti ini ya teman-teman Next tutorial Nah ini aku akan kasih tutorial bagaimana cara membayar asuransi melalui aplikasi mobile banking ya Jadi disini aku contohin dengan mobile banking permata Pertama teman-teman tekan bayar tagihan Lalu ada menu ke bawah itu asuransi Nah sebenarnya teman-teman disini banyak ya asuransi-asuransi yang bisa dibayar melalui aplikasi ini Nah teman-teman tinggal cari aja perusahaannya disini aku coba prudensial ya Nah disini ada juga bayarnya untuk premi lanjutan Biaya cetak kartu Biaya cetak polis Ubah manfaat polis dan lain-lain ya Jadi disini karena kita mau bayar premi lanjutan kita ketik yang premi lanjutan Lalu kita tinggal masukin aja teman-teman nomor polisnya Nah disini aku contoh ya nomor polisnya Nah sekarang namanya tuh dikasih sensor gitu Gak ditunjukin semua karena ini adalah data rahasia nasabah Jadi gak lengkap ditulis namanya hanya inisial saja ya teman-teman Nah disini kelihatan berapa total tagihannya Tapi teman-teman boleh klik misalnya mau bayar berapa gitu Ini aku kasih contoh misalnya mau bayar Rp100.000 Disini aku kasih contoh bayar Rp100.000 Oke tinggal dibagikan resinya Oke pembayaran selesai teman-teman Oke kali ini aku mau kasih tutorial Cara membayar asuransi melalui aplikasi BRIMO atau mbanking dari BRI Jadi pertama kalian login dulu Oke jadi tampilan pertama tuh seperti ini Nah kalian pilih aja menu lainnya Lalu disini kalian cari menu tagihan Kita tekan asuransi Nah jadi disini ada bayar asuransi atau beli asuransi Nah kita pilih yang bayar asuransi Oke jadi disini terdapat beberapa nama yang sudah pernah kita bayarkan asuransi melalui aplikasi ini Jadi masih tersimpan ya Nah kalau teman-teman mau simpan juga bisa ya teman-teman ya Oke aku pilih disini Nah jadi sudah kelihatan langsung nominalnya berapa Teman-teman tinggal masukin aja nominal pembayarannya Jadi sudah berhasil ya Nah kalau teman-teman mau bagikan bukti bayarnya teman-teman tinggal langsung tekan bagikan Lalu terdapat disini teman-teman mau bagikan ke siapa Oke nah itu kan tadi teman-teman yang sudah ada datanya disini Kalau misalnya datanya belum ada teman-teman tinggal klik ulang aja Baru tekan tagihan pilih menu asuransi Bayar asuransi Pembayaran baru Teman-teman tinggal pilih jenis asuransi Nah jadi aplikasi ini bisa membayar 3 jenis asuransi ini ya Kita pilih Tipe pembayaran disini ada premi lanjutan Topat premi Biaya cita ulang polis Biaya perubahan polis Dan biaya cita kartu Nah misalnya kita pilih biaya premi lanjutan Nah teman-teman tinggal masukin aja nomor polisnya Nah jadi nanti disini kelihatan nominalnya sama nama pelanggannya itu pakai inisial ya Nah teman-teman tinggal masukin aja mau bayar berapa Lalu nanti tinggal tekan bayar Oke itu dia tutorial cara bayar asuransi melalui aplikasi BRIMO Nah gimana nih tutorialnya Semoga teman-teman yang lihat video ini udah pada ngerti ya caranya ya Kalau ada yang belum paham silahkan kasih komentar di bawah Sampai ketemu di video berikutnya ya Bye Jangan lupa like